Assalamualaikum Teman-teman Ini ada pertanyaan Yang mungkin sering ya Bang kenapa Laporan saya di polisi itu gak tuntas-tuntas Ya Lalu Kalau ditanya kadang alasannya Saksinya Tidak datang dipanggil Atau Bukti gak ada Sebenarnya bagaimana bang sih prosesnya Penanganan perkara di polisi Saya sudah sering menjelaskan Bahwa polisi Menangani perkara itu Dasarnya adalah Laporan polisi LP Bukan yang lain LP, laporan polisi Lalu siapa yang berhak melapor? Yang berhak melapor adalah Orang yang mengetahui Melihat Mengalami atau menjadi korban Dugaan tindak pidana Itulah yang bisa melapor Nah ketika ada laporan tadi Maka diterimalah Laporan polisi Dibuatlah laporan polisi Untuk sebagai dasar penyidikan Lalu siapa yang bertugas Mencari bukti Kalau misalnya ada Laporan masyarakat Yang bertugas menemukan bukti Atau mencari saksi Atau bahasanya Membuat terang perkara itu Adalah penyidik Ini semua yang saya sampaikan Berdasarkan kuap ya teman-teman Bukan kata saya Tapi kata undang-undang kita Penyidiklah yang berwenang Jadi Si pelapor tadi Cukup dia melaporkan Apa yang dialaminya tadi Dugaan tindak pidana Maka Penyidiklah yang bertugas Untuk mencari bukti Menemukan saksi-saksi Membuat terang perkara itu Lalu menemukan tersangkanya Kemudian mengirimnya kepada jaksa Untuk dibawa ke pengadilan Begitu Penjawab pertanyaan Kemudian kita tadi Kenapa saksi Tidak bisa Tidak mau datang katanya Saksi itu Kalau dipanggil Wajib datang Ya Jadi polisi Memanggil saksi Si saksi wajib datang Kalau dia tidak datang Tanpa alasan yang sah Maka Penyidik Bisa mengirimkan Surat panggilan kedua Disertai dengan Surat perintah membawa Jadi kalau saksi Dipanggil Tidak datang Panggilan kedua Polisi bisa membawa dia Menjemput paksa Bahasa kampungnya Untuk dipiksa Jadi tidak ada alasan Saksi tidak datang Kecuali ya teman-teman ya Polisi tidak melakukan Penyidikan Polisi melakukan Penyelidikan Kalau polisi masih melakukan Penyelidikan Maka tidak boleh Menggunakan upaya Paksa Memang tidak boleh Dia memaksa orang Untuk datang Tidak boleh memaksa Mengambil barang bukti Tidak boleh Memaksa menyita Dan lain-lain Karena masih Penyelidikan Tapi kalau sudah Penyidikan Maka polisi Berwenang Melakukan Upaya paksa Jadi tidak ada Alasan saksi Tidak ada Nah untuk itu Kalau Anda melapor Pastikan Anda membuat Laporan polisi LP Bukan surat Pengaduan Atau sekedar Memberikan informasi Kepada polisi Kalau sekedar Surat pengaduan Dumas Atau sekedar Informasi Maka polisi Hanya bisa Melakukan Penyelidikan Tadi sudah Kita jelaskan Penyelidikan itu Tidak boleh Ada upaya Paksa Namun Kalau Anda Sudah membuat Laporan polisi LP Itu sudah Projustisia Di dalam LP itu Di sebelah kiri Di atas itu Sudah ditulis Projustisia Artinya Sudah masuk Penyelidikan Nah polisi Bisa melakukan Upaya paksa Jadi tidak ada Lagi alasan Saksi untuk Tidak datang Kalau dipanggil Tidak datang Jadi jemput Begitu Jadi kalau menurut saya Kalau memang Laporan Anda itu Memang Merupakan Tindak pidana Maka polisi Akan melakukan Penyelidikan Nah dalam Tahap penyelidikan ini Polisi bisa Melakukan upaya Paksa Untuk membuat Terang perkara itu Begitu teman-teman Mudah-mudahan Bertambah Wawasan kita Alang Mau Terima kasih telah menonton